Banyak orang pasti sudah tak kaget melihat kemesraan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Namun, Igun seolah menyiratkan hubungan yang kini tak baik di antara keduanya. Seperti kita tahu, sempat beredar kabar Igun akan segera menikah. Namun, bukan dengan Ayu Ting Ting. Melainkan seorang model cantik, ada apa antara Igun dan Ayu? Simak beritanya, beberapa waktu lalu sempat heboh kabar Ivan Gunawan akan segera menikah dengan seorang wanita bernama Bella Aprilia. Model cantik asal Jember itu memang tergabung dalam yayasan dunia mega bintang milik Igun. Yang sering tampil bersama, publik berasumsi ada hubungan spesial di antara mereka. Ditambah pengakuan Igun kalau dirinya dan Bella tinggal di apartemen yang sama, hanya berbeda lantai. Kemudian isu nikah semakin menyeruap karena Igun sempat berujar pada Ruben Onsu sahabatnya, soal target nikah yang harus terrealisasikan di tahun 2021. Ketika berita Igun segera nikah berhembus kencang, gelagat Igun dan Ayu mulai terlihat berbeda. Di acara yang dipandu oleh keduanya bersama Ruben Onsu dan Wendy Cagur, kemesraan tak lagi nampak. Termasuk juga di media sosial yang kerap jadi konsumsi publik. Secara kebetulan, Ayu dan Igun juga kompak absen dari acara mereka. Sampai muncul isu Ayu Igun terpapar virus corona. Terkait kabar Igun terpapar virus corona, akhirnya ia buka suara. Dikutip dari tayangan di kanal YouTube, Selebrita7.com, tanggal 28 September 2020 Igun mengaku ambil cuti untuk menghilangkan jenuh. Igun disibukkan dengan mengurus beberapa bisnis yang ia miliki. Dengan penjelasan tersebut, Igun membantah isu beredar kalau dirinya terpapar virus corona. Kehadiran Igun di hadapan awak media jadi bukti kuat, ia dalam keadaan sehat. Baru-baru ini, Igun juga diketahui sudah kembali muncul di acara yang dipandunya itu. Tapi, tidak dengan Ayu. Ketika dimintai keterangan terkait kabar sahabatnya, Ayu Ting Ting, Igun mengaku sudah tidak berhubungan alias putus komunikasi dengan bijuan cantik itu selama beberapa bulan terakhir. Sembari bergegas pergi, Igun berseloroh ia keceplosan mengumumkan hal tersebut.